Saudara mungkin banyak yang belum tahu vitalnya peran radio di masa perjuangan. Radio begitu efektif menangkal kabar bohong yang didukungkan oleh penjajah. Ya betul sekali Nabil, bahkan bila tidak ada radio, tidak akan pernah ada rekaman suara pembacaan maska proklamasi oleh Soekarno yang direkam 6 tahun setelah kemerdekaan diproklamirkan di tahun 1945. Ya simak, kaki langit edisi spesial kemerdekaan, langit yang merdeka. Sejak masa perjuangan, radio memang menjadi saksi kunci perjalanan sejarah Republik. Radio Rimbaraya misalnya, radio yang terletak di pedalaman Aceh ini begitu berjasa menghalau kabar bohong yang dikembar-gemborkan Belanda bahwa Indonesia sudah punah saat agresi militer ke-2 di tahun 1948. Radio Perjuangan Rimbaraya yang berada di koordinat Kampung Rimbaraya sekarang ini adalah salah satu kontribusi Aceh untuk Republik ini. Jadi tak kala di saat agresi militer Belanda ke-2, 1948-1949, Radio Perjuangan Rimbaraya ini sangat berperan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Waktu itu, bahwa Belanda sudah menyampaikan melalui Radio Hilversum milik Belanda bahwa Indonesia ini tidak ada. Dengan radio ini, dengan penyuara terakhir Republik ini, yaitu Radio Perjuangan Rimbaraya di kantor berita Hilversum itu bahwa Indonesia masih tetap jaya, masih tetap eksis.